Meski baru pertama kali dilaksanakan di Kota Padang, Turnamen Sepak Bola Wanita Tingkat SMP dan MTS Kecematan Koto Tangga sukses dilaksanakan. Event yang sudah dilaksanakan sejak 13 November yang lalu di lapangan Kompak FC Koto Tangga berhasil mengantarkan SMP 42 Padang sebagai pemuncak juara, setelah berhasil menumbangkan MTS Koto Tangga dengan skor 1-0. Euforia kemenangan supporter dari SMP 42 Padang terlihat yang diikuti oleh para guru, siswa, dan para orang tua menjadi penutup rangkaian acara bergensi tersebut. Berhasil menjadi juara 1 SMP 42 Padang, juara kedua MTSN 1 Koto Tangga Padang, juara 3 SMP 16 Padang, dan juara 4 SMP 42 Padang. Turnamen Sepak Bola Wanita ini diinisiasi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang melalui dana pokok fikiran anggota DPRD Kota Padang, Rustam Effendi. Dalam kesempatan itu, Rustam Effendi mengungkapkan, turnamen ini akan menjadi wadah untuk mencari bibit sepak bola wanita dari Kota Padang, sehingga nantinya bisa berkompetisi untuk tingkat nasional. Selain itu, dukungan para orang tua serta guru sangat dibutuhkan, agar sepak bola wanita ini bisa masuk di eksklus sekolah. Tim Liputan, Padang TV setujuannya lebih banyak dari Kota Padang, sehingga sehingga worden MOI daya선, nah bu EllenPayu, tempat subconscious mungkin